DPP PDI Perjuangan sedang mengumpulkan nama-nama bakal calon wakil Presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Nama yang santer dari hasil survei Litbang Kompas ada Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil dan Menparagraf Sandiaga Uno. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelaskan dirinya sudah banyak mendapat masukan nama-nama tokoh yang direkomendasi sebagai kandidat pendamping Ganjar di Pilpres 2024. Dalam catatannya di internal PDIP saja ada 10 nama sehingga bukan 1-2 nama yang menjadi masukan untuk menjadi cawapres Ganjar. Menurut Megawati setelah PDIP mengumumkan nama Ganjar Pranowo sebagai bakal capres banyak partai memberi dukungan terhadap keputusan tersebut. Jika diibaratkan dalam perjalanan kereta api saat ini 20 gerbong kereta yang dibuka oleh PDIP sudah penuh sesak. Megawati juga memperkirakan nantinya akan banyak kandidat yang mengantri sebagai pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Megawati saat jumpa pers di DPP PDIP pada minggu 30 April 2023. Lebih lanjut kata Megawati saat ini PDIP masih menimbang nama-nama tokoh kandidat cawapres Ganjar. Terlebih waktu pendaftaran bakal capres dan cawapres untuk pemilu 2024 masih lama. KPU menetapkan pendaftaran bakal capres dan cawapres dimulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023. Saat peresmian kerjasama PDIP dengan P3, Megawati juga memberi informasi kepada PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Akan banyak kandidat yang mengantri sebagai pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Untuk itu P3 tidak perlu kecewa jika nantinya cawapres yang diusulkan tidak masuk pilihan PDIP. Sebab dalam deklarasi Ganjar Pranowo di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat, disebutkan keputusan pendamping Ganjar harus diperhitungkan secara baik.